Kepala Kantor Beacuke Yogyakarta Eko Darmanto mengikuti jejak Rafael Trisambodo karena imbas pamer gaya hidup mewah di sosial media miliknya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Sohasil Nazara dalam konversi pers pada Rabu 1 Maret 2023. Eko dibebas tugaskan dari jabatannya karena memamerkan kehidupan mewahnya. Pencobotan Eko Darmanto dari jabatannya untuk memudahkan investigasi oleh Inspektor Jenderal Kemenggau dan Direkturat Jenderal Beacuke terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Hal itu untuk menidaklanjuti atas perilaku kecocokan harta dan utang dalam LHKP yang dicocokkan sebagai SPT pajaknya serta pelanggaran etika dan disiplin. Sohasil juga mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Eko Darmanto terkait viralnya foto dirinya di media sosial tengah memamerkan pesawat dan motor gede atau moge. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Sohasil mengatakan foto dari EDI bersama sebuah pesawat terbang bukanlah miliknya. Namun pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia dan pada foto itu ia mengaku tengah menjalani pelatihan terbang. Sedangkan moge yang dipamerkan oleh Eko Darmanto di media sosial bukanlah miliknya tetapi merupakan pinjaman. Sedangkan demikian Sohasil mengungkapkan bahwa Eko mengaku memiliki moge namun tidak dilaporkan ke LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara terkait foto pamer barang mewah di media sosial, Eko mengakui hal itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebelumnya, harta kekayaan Eko Darmanto menjadi sorotan di media sosial Twitter. Bahkan warganet di media sosial Twitter sampai menaikkan tagar hashtag Beacukai Hedon dan menjadi training topik nomor 3 pada selasa 28 Februari. Hingga pukul 13 lebih 26 menit, tagar Beacukai Hedon telah disempatkan sebanyak 5.000 cuitan. Pada salah satu cuitan dari akun Twitter, J44CKH3NRI diunggah tanggapan layar atau screenshot yang menampilkan berbagai foto Eko Darmanto mempunyai barang mewah miliknya seperti pesawat, diduga tipe Cessna, motor gede, hingga koleksi mobilnya. Ada pun tanggaman layar itu adalah akun Instagram kloning yang diduga bukan milik Eko Darmanto sendiri. Sementara akun Instagram pribadi milik Eko Darmanto, yakni ateko-darmanto-bc, saat ditelusuri sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada cuitan selanjutnya dari akun tersebut, yang mengatakan bahwa masyarakat bukan mempersoalkan kehidupan wah para abjabat seperti Eko Darmanto. Namun menurut akun itu, masyarakat lebih mempersoalkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh tersebut. Terima kasih. Saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bia dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami penelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Oh maaf, kepada Dirjen Bia Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Terima kasih.